Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar Nah sebelum kita mulai belajar Anak-anak dipastikan sudah melakukan pembiasaan pagi Mandi di pagi hari Sarapan Kemudian berdoa terlebih dahulu sebelum belajar Nah sekarang kita mulai ya pembelajarannya Buka buku tema 2 Subtema 4 halaman 157 Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua Sudah dibuka bukunya Nah jika sudah lihat disini ada kedua teman kita Nah sedang melakukan sebuah gerakan Untuk mengetahuinya ibu akan membacakan sebuah teks yang ada di halaman 157 Edo sedang membaca buku Buku itu bergambar Sangat menarik Ada gambar anak-anak sedang berolahraga Ada yang melakukan gerak mendorong Edo Edo ingin menerukan gerakan seperti pada gambar Inilah gambar di buku Edo Edo dan Udin bermain bersama Mereka menirukan gerakan mendorong Gerakan yang ada di buku Edo Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin Tirukan bersama temanmu Nah disini anak-anak boleh menirukan gerakan yang dilakukan oleh teman kita Edo dan juga Udin Siti membaca buku cerita Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan Siti berusaha menjaga kesehatan mata Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur Coba anak-anak tunjukkan gambar cara membaca yang benar Dengan memberi tanda centang di bawah gambar Nah diberikan tanda centang di bagian yang ini ya Nah menurut anak-anak Gambar yang sesuai Dengan cara membaca yang benar Gambar yang mana saja Kita cek gambar yang pertama Teman kita ini sedang membaca buku Jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat Dan tidak terlalu jauh Apakah ini salah satu cara membaca dengan benar Ya betul ya Ini adalah cara membaca yang benar Berarti kita beri tanda centang Yang kedua Teman kita ini cara membacanya itu Posisi mata dengan buku sangatlah dekat Nah ini merupakan Cara membaca yang kurang baik Yang tidak benar Berarti ini tidak boleh kita beri tanda centang Yang selanjutnya Lihat gambar yang ini Teman kita ini juga sama Dia membaca bukunya Terlalu dekat Bukunya terlalu didekatkan dengan mata Itu tidak baik untuk kesehatan Yang terakhir Nah Teman kita ini membaca bukunya Lihat posisi duduknya Sudah tegak Kemudian Bukunya diletakkan di meja Jarak mata dengan buku Tidak terlalu dekat Dan tidak terlalu jauh Ini juga merupakan contoh Cara membaca yang benar Berarti kita harus memberi tanda centang Jika sudah Kita beralih ke halaman berikutnya Nah disini Siti dan teman-teman Bermain kartu kata Kalian pun dapat mencoba memainkannya Nah kemarin anak-anak Sudah membuat kartu katanya ya Nah ternyata kartu kata itu Bisa dijadikan permainan Caranya Kartu kata diletakkan di seberang Nah lihat Seperti yang ada di gambar ini Kemudian salah satu teman Memberi aba-aba Nah disini Kartu katanya Di seberangnya lagi Ada Teman-teman kita Yang akan memainkan Permainan kartu kata Satu orang ini Bertugas untuk memberikan aba-aba Mulailah kalian berjalan Mengambil kartu kata Kemudian Bacalah Kartu kata Yang kalian temukan Ayo Berlomba Mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kalian harus membaca kata Pada kartu dengan benar Ini bisa dipraktekan Dimainkan di rumah Dengan saudara ya Atau dengan teman-teman Di sekitar Selanjutnya Kita masuk ke Pembelajaran ketiga Ayo membaca Disini Judulnya Namaku Buku Kita baca bersama-sama ya Hai Nama Aku Aku Berisi Berbagai cerita Dan ilmu Ceritaku Ditulis Di halaman-halamanku Aku Senang Jika Kalian Membaca Membacaku Bukalah Bukalah Dengan Perlahan Letakkan Aku Di rak Atau Lemari Buku Sering-sering Membaca aku ya Nah Anak-anak Coba Anak-anak Baca Tekst yang ini Yang tadi telah ibu bacakan Untuk Melatih Melancarkan Membaca Anak-anak ya Jika sudah Membaca Anak-anak Boleh Memberikan Komentar Di kolom komentar Video ini ya Nah Selanjutnya Lengkapilah Kalimat berikut Sesuai Dengan Isi Cerita Nah Kalau yang ini Anak-anak Bisa melihatnya Dari teks sebelumnya Yang kita baca Hai Namaku Boleh Anak-anak Lengkapi Dengan Melihat Tekst di atas Yang ini ya Selanjutnya Ceritaku Tertulis Di Titik 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 Kemudian Titik Titik Dengan Perlahan Coba Isi Titik Titik Ini Dengan Melihat Teks Yang Ada Di Halaman 161 Ditulis Ditulis Langsung Di Buku Paket Lani Dan Dayu Membaca Cerita Kancil Dan Buaya Cerita Ditampilkan Dengan Banyak Gambar Yu Cermati Berbagai Gambar Berikut Lihat Gambar Pada Baris Pertama Ada Gambar Kancil Buaya Kancil Buaya Kancil Buaya Lagi Gambar Baris Kedua Besar Kecil Besar Kecil Besar Dan Kecil Lagi Gambar Pada Baris Ketiga Apel Hijau Apel Merah Apel Hijau Apel Merah Apel Hijau Dan Apel Merah Ini Namanya Pola Gambar 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 Di Lihat Pola Susunannya Coba Kita Lihat Lagi Halaman Berikutnya Lani Membuka Kembali Buku Baca Baca Ia Semakin Lancar Membaca Lani Membaca Pola Gambar Lengkapi Gambar Di bawah Ini Sesuai Dengan Polanya Kalian Ingat Tadi Gambar Gambar Dengan Polanya Atau Apel Hijau Ada Apel Merah Apel Hijau Lagi Apel Merah Kemudian Disini Ada Yang Kosong Maka Disini Diisi Dengan Apel Hijau Atau Apel Merah Coba Anak Anak Isi Boleh Dengan Gambar Boleh Dengan Tulisan Juga Kemudian Pada Baris Kedua Ada Gambar Kancil Dengan Ukuran Besar Dan Ukuran Kecil Kita Lihat Pertama Gambarnya Kancil Besar Kecil Besar Lagi Kecil Besar Kemudian Yang Kosong Ini Harus Diisi Dengan Gambar Kancil Yang Besar Atau Kecil Coba Coba Anak Anak Isi Ya Nah Sampai Sini Anak Anak Sudah Paham Jika Sudah Coba Anak Anak Isi Yang Bagian Baris Ke Tiga Empat Dan Kelima Ingat Ingat Susunan Polanya Ya Lani Senang Membaca Berbagai Bacaan Banyak Bacaan Yang Lani Baca Lani Membaca Buku Cerita Lani Membaca Majalah Lani Juga Membaca Buku Pelajaran Bacaan Mana Yang Paling Kamu Sukai Nah Anak Anak Diantara Koran Buku Cerita Majalah Buku Pelajaran Dan Komik Manakah Yang Paling Anak Anak Sukai Boleh Dilingkari Ya Selanjutnya Susunlah Huruf-huruf Di bawah Nah Disini Ada Huruf Tapi Dia Belum Tersusun Dia Masih Acak Nomor Satu Ada Huruf Apa Aja M I K O Dan K Kira-kira Jika disusun Menjadi Sebuah Kata Apa Ya Betul Jika Disusun Dengan Benar Kata Acak Ini Menjadi Sebuah Kata Yaitu Komik Tulis Komik Pada Kolom Yang Kosong Komik Kemudian Nomor Dua Ada Huruf R A N O Dan K Susunlah Hurufnya Menjadi Huruf Atau Kata Yang Benar Menjadi Apa Betul Menjadi Sebuah Kata Yaitu Koran Anak Anak Tulis Langsung Di Buku Paket Selanjutnya Nomor Tiga Dan Nomor Empat Anak Anak Isi Sendiri Boleh Meminta Bantuan Atau Dampingan Dari Orang Tua Atau Sodara Tapi Tetap Dikerjakan Atau Ditulisnya Oleh Anak Anak Ada Banyak Jenis Bacaan Bacaan Apakah Yang Paling Anak Anak Sukai Bagaimana Keluargamu Apa Bacaan Kesukaan Keluargamu Di Rumah Nah Ini Kita Harus Memasangkan Anggota Keluarga Dengan Bacaan Kesukaannya Disini Telah Diberikan Contoh Ada Gambar Gambar Anggaplah Ini Seorang Ayah Atau Kakak Kalian Misalnya Kakak Laki-laki Anak-anak Atau Ayah Menyukai Bacaan Atau Senang Membaca Koran Maka Kita Pasangkan Gambar Yang Pertama Dengan Gambar Koran Dengan Cara Menarik Garis Dari Gambar Orang Ke Gambar Koran Nah Ini Bebas ya Jadi Anak-anak Harus Menanyakan Dulu Kepada Keluarga Di rumah Kepada Kakak Adik Atau Saudara Ataupun Bisa Teman Di sekitar Tanyakan Apa Bacaan Yang Disukai Oleh Mereka Kemudian Jika sudah Ditanyakan Dan Diberikan Jawabannya Maka Langsung Anak-anak Pasangkan Ke Bagian Buku Ceritanya Di sini Ceritakan Pengalamanmu Pengalaman Membaca Bersama Keluarga Bagaimana Perasaanmu Senang Ya Bisa Membaca Bersama Keluarga Kebersamaan Keluarga Harus Kita Syukuri Nah Anak-anak Jangan Lupa Ya Tadi Anak-anak Harus Membaca Jika sudah Nanti Anak-anak Boleh Menulis Di kolom Komentar Atau Anak-anak Juga Bisa Memberikan Laporan Melalui Whatsapp Pribadi Ke Whatsapp Bu Asri Nah Untuk Pelajaran Kali Ini Dicukupkan Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh